Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pandangan yang menarik ya Yang mengembalikan arus Di tengah masyarakat pandangan Sujiwa Tejo Dia menyentil penghujat Khalid wassalamah Kata Sujiwa Tejo Orang yang sok belawayang Padahal gak pernah nonton Ditulis di terkini.id Hari ini ya Hari Sabtu 19 Februari 2022 Jam 13.37 WITA Waktu Indonesia bagian tengah Oleh Fahri Jaman Terkini .id Jakarta Budayawan Kondang Sujiwa Tejo Menyentil Keras para penghujat pendakwah kontroversial Ustadz Khalid wassalamah Yang belakangan ini menuai Sorotan publik usia menyinggung kesenian wayang Sujiwa Tejo pun kerap Lewat cuitannya Cuitannya di Twitter Sabtu 19 Februari 2022 menilai para penghujat Ustadz Khalid wassalamah Itu hanya sok berkuar-kuar Membeli wayang Sinden-sindenku ini mungkin lebih happy Atau bahagia kalau kalian konkret Yang urunan nanggap wayang daripada cuma keluar-kuar Sok ngebela wayang padahal mungkin gak pernah nonton Apalagi nanggap Menurut sujiwa dukungan konkret terhadap kesenian wayang itu seharusnya ditunjukkan Masyarakat dengan menonton kesenian khas Jawa tersebut Dan bukannya hanya berkuar-kuar situ Gak pernah menonton wayangnya Dimana nontonnya juga Dan gak tertarik Saya orang Jawa Gak tertarik Duduk berjam-jam gitu Gak ada yang ngajak juga Jadi memang tingkat apresiasi saya kepada wayang itu Gak ada ya Gak ada yang ngajak Baik keluarga, teman gitu Kemudian dukungan konkret ke mereka adalah nanggap dan atau nonton wayang Bukan cuma keluar-kuar Ngebela wayang padahal mungkin hatinya drakor Dramakor ya Ya kita juga mempersoalkan orang ngebela wayang itu Jangan-jangan memang betul Kata sujiwa tejo itu gak pernah nonton wayang Senangnya nonton youtube Nonton wayang di youtube Lebih lanjut sujiwa tejo pun Menanggapi pernyataan Khalid Basalama yang meminta wayang Lebih baik dimusnahkan Menurutnya wayang itu akan punah Dengan sendirinya Jika sudah tidak ada lagi yang menonton kesenian itu Tanpa dimusnahkan wayang akan musnah sendiri Kalau gak ada lagi yang nonton Atau yang nanggap Ujar sujiwa tejo Diwartaukan sebelumnya ustadz pendakwah Sosok pendakwah ustadz Khalid Basalama Memenuhi sorotan publik Usai menyebut kesenian wayang dilarang Dalam ajaran islam Dan sebaiknya dimusnahkan belakangan Khalid Basalama pun lewat video Klarifikasinya menyampaikan permohonan maaf Atas pernyataannya soal wayang itu Berikut pernyataan permintaan maaf Dan klarifikasi ustadz Khalid Basalama Terkait video ceramahnya soal wayang itu Video ini teman-teman Untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf Atas potongan pernyataan pertanyaan Salah satu jemaah beberapa tahun lalu Di Masjid Blok M di Jakarta Sekaligus jawaban kami soal wayang Pertama lingkupnya pengajian kami Dan jawaban seorang dari muslim Ke penanya muslim itu dulu batasannya Saat ditanyakan soal wayang kami jawab Dan kami sarankan alangkah baiknya Dan kami sarankan agar menjadikan islam sebagai tradisi Jangan menjadikan tradisi sebagai islam Tidak ada kata-kata saya disitu mengharamkan Saya mengajak agar menjadikan islam sebagai tradisi Makna kata-kata ini juga Kalau ada tradisi yang sejalan dengan islam Tidak ada masalah Tapi kalau ada yang bentrok Ada baik yang ini tinggalkan Dan ini hanya sebuah saran Potongan kedua Saat penanya menanyakan bagaimana Taubatnya dalang Jadi jawab kami ini mirip Dengan sebenarnya lingkupnya Kalau ada yang tanyakan bagaimana taubatnya berdagang Disebutkan profesi Maka sebagai da'i muslim Maka saya sebagai da'i muslim menjawab Umumnya kaum muslim yang kalau bertaubat Dan setiap muslim akan merasa bahagia Senang kalau diajak bertaubat Dan memang jawabannya taubat nasuha Taubat yang benar Kembali kepada Allah dengan benar Potongan ketiga Sangat berkaitan berhubungan dengan jawaban saya Atas potongan kedua Yaitu dimusnahkan Kalau memang ada yang taubat Misalkan di seseorang dalam Kemudian dia tidak lagi mau melakukan itu Maka mau diapakan wayang-wayang ini Saya katakan untuk dia secara individu Untuk dimusnahkan Sebatas itu Saya sama sekali tidak berpikir Atau punya niat Menghapuskan ini Dari sejarah nenek wayang Indonesia Atau seluruh Dalam bertobatlah kepada Allah Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan Anda mau melakukan itu Anda mohon maaf kami sedang ditanya Lingkup kami dalam sebuah ta'lim Klarifikasi ini bukan untuk membenarkan sikat Atau hanya untuk menjelaskan saja Sebagai muslim yang baik saya berharap Saya termasuk itu Kalau ada sesuatu yang Kita lakukan ternyata Menyinggung orang lain Baiknya minta maaf Saya Khalid Basalama mengucapkan Permohonan naaf sebesar-besarnya Dari hati nurani kami Kepada seluruh pihak Tanpa kecuali Kepada pihak yang merasa Tersinggung terganggu Dengan jawaban kami tersebut Semoga klarifikasi Dan permohonan maaf Kami bisa dimaklumi Semoga Allah Menyatukan kita Di atas persatuan-kesatuan Di negara Republik Indonesia Dan saya yakin Kita semua sangat mencintai Negara kita Apalagi kita sebagai muslim Diminta mencintai negara kita Negara Indonesia Mencintai persatuan dan kesatuan Dan itu yang menyebabkan Pejuang-pejuang kita Yang mayoritas memperolehkan Indonesia adalah kaum muslim Ya itu ya Sekedar pandangan Dari Sujiwotejo Dan klarifikasi dokter Khalid Bahasa lama Dan perlu diperhatikan Ucapan dokter Siapa tadi Sujiwotejo Bahwa Wayang itu Akan musnah Kalau tidak ada yang nonton Dan tidak ada yang nanggapi Dan dia mengkritik Orang yang Jongso Membeli wayang itu Padahal mereka sebenarnya Jangan-jangan Tidak pernah nonton Ya udah gitu aja Jangan terlalu Dibuikin Ripet ya Hidup masih banyak Yang perlu dipikirin ya Jangan ngurusin wayang aja lah Belagi lapor-lapor Polisi Kenapa sih Kok senangnya Lapor-lapor tuh Tidak ada cita-cita Yang lebih besar apa Kecuali laporan Lapor-lapor Polisi Ya udah Moga-moga ada manfaatnya Ada sudut pandang yang Baru barangkali Ada pandangan yang Mungkin bisa mencerahkan Barangkali Dan Sampai situ dulu Terima kasih Saya Yudi Pramoko Tukang donat Dari Parung Youtuber Terjuang di semester Fasbir Sober Jaminya bersabarlah Dengan Kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi